Kata keluarga soal Pili Saputra temani Amanda Manopo saat terpuruk. Dilansir dari jawapos.com Amanda Manopo sempat dalam situasi terpuruk berada di titik terendah dalam hidup usai ditinggal ibundanya. Henny Manopo, ibu Amanda, diketahui meninggal dunia pada minggu 25 Juli. Sesaat setelah Henny tiada, Pili Saputra dikabarkan selalu menemani Amanda Manopo yang merupakan mantan kekasihnya sejak minggu malam hingga datang ke prosesi pemakaman Henny keesokan harinya. Temani sejak dari rumah sakit gak sih? Pili juga merasakan kehilangan. Dia datang karena dia kenal sama mami. Dia mungkin mau support keluarga kita karena dia tahu kehilangan keluarga seperti apa rasanya. Kata Angelika Manopo, kakak Amanda Manopo saat ditemui di Bilangan Tendian Jakarta Selatan, Senin 2 Agustus. Keluarga Amanda tentu saja sangat berterima kasih ke Pili yang sudah meluangkan waktu datang ke pemakaman di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Kehadirannya sebagai dukungan sekaligus menguatkan. Tentu saja hal sangat berharga bagi Amanda Manopo dan keluarga. Angel juga mengatakan, bintang sinetron ikatan cinta itu mulai tegar pasca ditinggal ibunda. Dia pun mulai syuting sinetron lagi seperti biasanya. Aku bersyukur Amanda sangat kuat, papa juga kuat. Aku bersyukur Tuhan kasih kekuatan untuk kita semua, kata perempuan yang akrab di sapa Angel. Ketegaran Amanda Manopo sesekali memang ambruk, tak kuasa menahan sedih ditinggal sosok ibunda tercinta. Jika hal ini terjadi, maka Angel biasanya menegarkannya dengan menghubunginya via telepon dan juga whatsapp. Sebagai seorang kakak, Angel berusaha menjadi orang yang lebih tegar dan menegarkan Amanda jika hatinya meh sedang goyah. Aku memang belum sempat ke lokasi syuting Amanda. Kita saling menguatkan, baikpun lewat whatsapp. Karena aku masih ada banyak yang diurus administrasi dari mami. Kita tahu kan, jika ada yang pergi, ada beberapa hal yang harus diurusi, tutur Angel. Henny Manopo meninggal pada minggu 25 Juli sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jenasahnya dimakamkan keesokan harinya di pemakaman Santiago Hill, Karawang, Jawa Barat. Ibunda, Mak Amanda Manopo meninggal setelah terpapar COVID-19. Dia memiliki riwayat penyakit diabetes dan mengalami gejala stroke. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, ia sempat dirawat di dua rumah sakit, yaitu rumah sakit Premier Bintaro dan rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran Jakarta.